Cara membuat gaun besar seperti ini Pertama, kita siapin dulu alas dari keresek putih Disini aku menggunakan ukuran panjang 2 meter dan lebarnya 80 cm Kemudian bagian atas ini kita tekuk seperti di video Kemudian kita rekatkan menggunakan latban Fungsi di tekuknya keresek ini adalah nanti sebagai tempat tali Untuk mengikat kostumnya ke bagian pinggang Setelah direkatkan dengan latban seperti ini Lanjut kita siapkan keresek warna hijaunya Keresek warna hijau seperti ini Kalau ga punya keresek lembaran yang lebar Kita pakai keresek kecil seperti ini juga bisa Digunting bagian bawah dan atasnya Kemudian bagian samping kita buka Setelah jadi seperti ini Bisa kita sambung menggunakan keresek yang lain Menggunakan latban juga Nanti akan menjadi lembaran keresek yang besar dan panjang Kemudian bisa kita gunakan sesuai dengan ukuran masing-masing Nah kalau aku disini menggunakan plastik roll yang panjang Kemudian disini aku juga menggunakan plastik kuning Kita potong sepanjang 4 meter Kemudian lebarnya 10 cm Lalu kita staples seperti di video Satu persatu Untuk membuat pelipit di bagian rok Nah setelah di staples jadinya seperti ini Kemudian kita ambil lagi Plastik warna hijaunya Dan kita beri double tip Setelah itu pelipit kuning tadi Kita rekatkan ke plastik hijaunya Plastik hijaunya ini aku pakai ukuran 25 cm lebarnya Dan panjangnya 2 meter 2 meter setengah hampir 3 meter ya Nah setelah dipasang pelipit kuningnya Kemudian plastik hijaunya Kita kerut juga seperti ini Menggunakan staples Dikerut menghadap kanan dan kiri Jadi sepanjang 2,5 meter ini Kita kerut lagi Supaya nanti efek roknya menjadi lebih mengembang Setelah dikerut semua Bagian keresek hijaunya Buatlah sebanyak 4 helai ya Masing-masing lebarnya 25 cm Dan panjangnya 2,5 meter Setelah itu kita ambil lagi Dasaran warna putihnya Dari plastik putih Kemudian kita tempel seperti ini Tempel dari bagian bawah dulu Jadi rumba hijaunya Kita pasang ke dasaran plastik putih Menggunakan lem seperti ini Dari bagian bawah dulu Pasang rumbainya sampai ke ujung kanan Dari ujung kiri ke ujung kanan Menggunakan lem tembak Setelah itu rumbai bagian kedua Juga kita pasang Lalu Lanjutkan untuk rumbai ketiga dan rumbai keempat Kita pasang Nah ini dia hasilnya Bagian rok yang sudah dipasang Ke dasar plastik putih tadi Ada 4 susun rumbai keresek hijau Bisa juga diganti dengan warna lain Warna merah putih juga bagus Kemudian step selanjutnya Gunakan tali rafia seperti ini Seukuran lingkar pinggang ya Dilebihin sedikit Untuk menalikan Kemudian kita masukkan ke bullpen seperti ini Lalu kita masukkan talinya Ke lubang atau space yang kita buat tadi ya Dari keresek putih tadi Yang kita tekuk menggunakan laban Kita masukkan ke jalan itu Jangan lupa yang bagian sini ditahan Kemudian masukkan dengan bullpen sampai ke ujung kanan Nah kalau sudah jadinya seperti ini Bisa kita kerut Lalu ini Kita ikatkan ke pinggang Hasilnya akan menjadi rok yang mekar Rok yang bergelombang dan bervolume Cara pakainya Kita ikatkan saja tali rafianya Dengan simpul pita di pinggang model Jangan sampai disimpul mati Supaya mudah untuk lepas pasang Selanjutnya untuk membuat bajunya Kita siapkan baju atasan Yang ukurannya pas di badan model Lalu kita siapkan juga Keresek putihnya dua lembar Dan kita lipat seperti ini Kemudian kita taruh pola baju di atasnya Setelah itu kita gunting Mengikuti bentuk bajunya Terima kasih telah menonton! Jadinya seperti ini setelah kita gunting Dan di bagian depan kita lipat dulu Kemudian kita gunting lagi Lebih dalam di bagian kerah baju Nah jadinya seperti ini Kalau sudah bajunya Kita beri lem di bagian bahu Bagian badan kiri dan kanan Dilem dengan lem tembak yang panas Setelah itu cara membuat sabrinanya Kita siapkan Keresek putih ukuran 25 x 30 cm Atau menyesuaikan bentuk bahunya ya Jangan terlalu lebar Untuk bahu yang kecil Kemudian kita kerut-kerut seperti ini Dan beri step plus Setelah itu lanjutkan langkah ini Di sisi satunya Jika sudah dikerut semua Sisi kanan dan kiri Kita lebarkan bagian tengah Dan dilipat seperti ini Setelah itu Kita tempelkan ke bagian baju tadi Kita tempelkan di bagian belakang Seperti ini dengan lem Kemudian kita beri belahan Supaya gampang nanti Untuk masuk ke badan Lalu kita beri tali Di bagian belakangnya Setelah itu Kita tempelkan ke bagian depan Seperti ini Di bagian space depan itu Bagian sabrina sini Kita beri bunga Seperti ini Kemudian untuk membuat Hiasan kepala Kita siapkan bandu plastik Dan kresek Ukuran 8 x 8 cm Dan kita lipat Lipat-lipat Seperti di video Setelah dilipat Menjadi seperti ini Kita gunting Meruncing Untuk membuat bunganya Jadinya seperti ini Kemudian kita gunting Salah satu kelopak Dan kita satukan Untuk membentuk Seperti 3D Setelah itu Bagian tengah kita beri Bulatan dari kresek putih Lalu kita tempelkan Ke bentuk bunga satunya Nah udah jadi Kemudian Kita tempelkan saja Ke bandunya Dalam satu bandu Disini Aku menggunakan 5 bunga Kemudian Di sisi kanan kirinya Kita beri daun Jadinya seperti ini Untuk hiasan kepala Kemudian Untuk membuat Sabunya Kita siapkan Kresek putih panjang Kemudian kita beri Rumbai kuning Seperti ini Dan kita tempeli Bunga-bunga Jadinya Seperti ini Untuk sabu Di bagian pinggang Fungsinya Untuk menutupi Kerutan di bagian rok Jadi kerutan di bagian rok Tetap terlihat rapi Tertutup dengan sabu ini Dan ini dia Hasilnya Gaun yang sudah kita buat tadi Hasilnya Roknya mekar Dan mengembang Sempurna Bagian sabrina Juga seperti ini Terlihat simpel Tapi bagus Selamat mencoba